Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Mobil-mobil bergenre headback masih menjadi incaran para anak muda untuk dijadikan tunggangan kesayangan mereka ya Bagi kalangan muda, mobil merupakan salah satu sarana untuk aktualisasi diri di samping sebagai kendaraan harian guys Demi menggapai keduanya, model mobil tentunya menjadi bagian penting bagi pembeli kelas ini Dan seiring berjalannya waktu, model headback memiliki turunan dengan model yang lebih kompak Hal ini ditenggarai munculnya kelas city car yang disambung dengan LCGC Kalian anak muda yang sedang mencari mobil Jangan khawatir, berikut adalah mobil bekas terbaik favorit anak muda versi TV Otomotif Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Toyota Yaris Yaris memiliki dua generasi mesin Generasi pertama menggunakan mesin bertipe 1NZFI berkapasitas 1,5 liter Dengan keluaran tenaga 107 HP pada 6000 RPM dan torsi 142 NM di RPM 4200 Mesin ini dianggap cukup bandar dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi pengendaraan loh guys Dengan range tenaganya relatif sama, mesin Yaris generasi berikutnya menggunakan tipe 2NRFI Memiliki tenaga sebesar 107 HP pada 6000 RPM dan torsi 140 di 4200 RPM Sumber tenaga ini sudah dilengkapi dengan dual VVTi Toyota meyakini bahwa teknologi ini memiliki toleransi terbaik antara performa, gas buang, serta konsumsi BBM terbaik Toyota Yaris keluaran tahun 2006-2016 beragam tiba ditawarkan dengan range harga 85-250 juta guys Bagaimana? Tertarik dengan Toyota Yaris? Honda Jazz Pertama kali diluncurkan pada tahun 2004, Honda Jazz langsung menjadi primadona di kelas headback Bentukannya yang modern serta dinamis menjadi daya tarik tersendiri di mata konsumen dan langsung merajai penjualan headback Pada awalnya, Honda menawarkan dua pilihan mesin dengan kapasitas sama, 1,5 liter masing-masing adalah IDSI dan VTT-EC Hal lain yang menarik pada Honda Jazz adalah Merupakan salah satu pelopor pengguna transmisi berteknologi continuous variable transmission ya Beragam keunggulan menyertai teknologi ini diantaranya adalah akselerasi halus serta minim hentakan dan tentunya dapat membuat irit BBM Namun, pertama keberadaannya transmisi CVT dianggap kurang tangguh dan banyak masalah Honda Jazz produksi tentang tahun 2005 hingga 2016 dalam beragam tiba ditawarkan dengan harga 82 juta hingga 243 juta rupiah Bagaimana pendapat kalian mengenai Honda Jazz ini guys? Mazda 2 Mobil andalan Mazda ini sebagai headback dengan segudang fitur Karena praktis, Mazda 2 atau khususnya model 2014 hingga kini memiliki fitur paling advance dibandingkan seluruh kompetitor di kelasnya ya Berbicara soal performa, salah satu keunggulan Mazda 2 adalah memiliki transmisi pintar guna mengeksplorasi tenaga mesin Kalian bisa menggunakan model sport jika ingin bermanufa dengan mantap Pada kondisi ini, perpindahan gear bisa terjadi di RPM 4000 ke atas atau lebih tinggi dibandingkan mode normal di 2000 hingga 2500 RPM saja ya Mazda 2 keluaran tahun 2009 hingga 2016 dalam berbagai tipe ditawarkan dengan rentang harga 113 juta hingga 245 juta Tertarik memiliki Mazda 2 guys? Mazda 2 Mazda 2 Honda Brio Konderaan paling populer di kelas city car ini memang menjadi favorit anak muda khususnya kaum Hawaii ya Bentuknya compact dan desainnya yang eye-catching tentunya menjadi keunggulan tersendiri bagi Honda Brio Keunggulan lain dari Honda Brio adalah kombinasi mesin dan transmisi yang terbukti mampu mengakomodir dalam hal performa juga efisiensi BBM guys Dengan beberapa cara, Honda Brio yang dilengkapi mesin 1,2 liter IVT isi bertenaga 90 HP pada 6000 RPM dan torsi 110 Nm di 4800 RPM memiliki konsumsi sangat irit Honda Brio produksi 2012 hingga 2016 dalam beragam varian ditawarkan dengan harga 105 juta hingga 140 juta rupiah Jika kalian berminat dengan Honda Brio yang lebih murah bisa memilih Honda Brio Satya ya Bermain di kelas LCGC, mobil ini hanya ditabarkan versi transmisi manual saja Toyota Agia Dan mobil bekas terakhir pilihan anak muda jatuh pada Toyota Agia guys Primadona di kelas LCGC ini diminati oleh konsumen khususnya kaum Hawa karena dinilai memiliki finish product terbaik dibanding para kompetitor di kelasnya Generasi pertama Toyota Agia dibekali dengan mesin 1KR VI berkapasitas 1,0 liter Dan kini Toyota melasir versi mesin yang lebih besar yaitu berkapasitas 1,2 liter berkode 3NRFE Toyota Agia keluaran 2013 hingga 2016 dalam beragam tipa dibanderol dalam rentang harga Rp 85 juta hingga Rp 112,5 juta Nah itulah tadi mobil bekas terbaik favorit anak muda ya Mana favoritmu guys? Share pendapatan dari kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.